ini datangnya di Kartika Putri dikabarkan menghancurkan rumah tangga masa lalu, Habib Usman mana sih, nomor apa sih? nomor empat nih, Kartika Putri dikabarkan menghancurkan rumah dan tangga dannya dibaca dong, rumah dan tangga masa lalunya Habib Usman kalau melakukan rumah tangganya berarti pelangkong Dembay, loling, Ejen ini datangnya di Kartika Putri dikabarkan menghancurkan rumah tangga masa lalu, Habib Usman mana sih, nomor apa sih? nomor empat nih, Kartika Putri dikabarkan menghancurkan rumah dan tangga dannya dibaca dong, rumah dan tangga masa lalunya Habib Usman kalau melakukan rumah tangganya berarti pelangkong nah, kalau rumah dan tangga... rumah dan tangganya... saya ada dannya, tapi saya nggak baca sih kalau rumah dan tangga itu renovasi atau merbaiki rumah gitu loh ya, lanjutkan masa lalu masa lalu eh... jadi... betul... jadi rumah Habib kan udah lama Habib kan berumah tangga belasan tahun terus kan bisa terus rumahnya juga disitu pas Habib mau ngajak kamu tinggal disitu Habib bilang kamu kalau mau tinggal ya harus bikin senyaman kamu mungkin nah, karena justru... yang di Taman Safari di puncak di puncak, bukan Taman Safarinya sebetulnya, kalau tinggal di mati dia bener sayang rumahnya dihancurin tangganya kemarin nggak mau ancurin lagi karena tangganya salah bikin betul tapi aku kasih gambarnya tangga sebelum sama kelas udah salah bikin bener-bener luah ya kalau dikasih figur aktor ya bener-bener diratain banget ratain banget ratain banget bukan orang banyak gini kenapa sih ratain banget mubazir dan sebagainya justru aku malah kan ini mungkin ditinggalnya outdoor kan enggak dong terbuka dong berkema jatohnya rumah itu harus ada atapnya oh biar ada atapnya bukan lapangan golep terbuka begitu jadi aku acurin karena memang kan nggak tahu kondisi lama itu kuat nggak kalau aku bikin lagi 3 lantai gitu oh berarti bukan karena ingin menghilangkan masa lalu dan juga kenangan-kenangan masa lalu itu justru kalau buat aku pribadi ya sama Habib tidak mau aku hapuskan karena pasti ada hal yang baik hal positif yang masih bisa diambil kalau saya pribadi masa lalu itu ditinggalkan pribadi ya masa lalu tinggalkan yang ada meletap masa depan ketika seorang selalu mengingat masa lalunya mereka akan terpentok disitu aja tapi ketika dia meletap atau melihat masa depan dia akan selamat bukan begitu ibu Gina eh bukan soalnya kawan ayah bahaya-bahaya ya kan dia katanya punya masa lalu yang pahit dia tahu di gini tapi gini tapi gini kayak masa lalu itu kan sesuatu yang gak bisa dirubah kayak aku juga gak bisa mengatak-ngatik masa lalunya kalau aku ya jadi kalau aku menerima masa lalunya dan juga aku gak mau justru anak-anak tuh hilang masa kecilnya makanya aku gak mau pindah sebenarnya bisa aja pindah gitu tapi aku juga tahu disini Habib punya majelis sendiri Habib pilih orang banyak jadi yaudah makanya aku memilih untuk bikin aku nyaman karena rumah tangganya mau panjang ya gak mau suasana lama ya suasana dari oh ada ya kesurupan ya bukan bukan kesurupan buruk jam segini waktunya masih makan waktunya mah penuh jadi gitu Habib kakaknya mau tambah lagi tambah buruk tambah buruk tambah anak tambah anak jangan dia mana-mana loh selesaiin dong selesaiin ini merah-merahnya mau dipinggir bibir apa mau dipinggir bawah mata saya mau selesaiin dulu dong selesaiin dulu saya kalau bau-bau nambah tuh kadang-kadang suka deg-degan gitu oh iya gak boleh ya gak boleh nambah apa dulu nambah harta harta boleh burung boleh nambah bini ya gak boleh oh jadi ada wacana gak ada enggak gak ada enggak ada wacana tapi sudah ada pembicaraan mungkin eh enggak boleh dia tapi bukannya sunnah tuh boleh mislah istri boleh lebih dari satu cuma alhamdulillahnya kita udah ada yang namanya Pobla Jawa perjanjian sebelum menikah ini sebelum menikah nih pembicaraan nih oke oke dan apalagi ketika saya sudah menikah dengan istri saya dan Masya Allah selalu siap apa tuh terlihat saya dikonten gak lihatnya dikonten karti ke Putri Opisnya pinter ya pinter ya istri yang punya suami tuh harus kita branding iya 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 kalau Brandy dimanapun berada dia branding YouTube istrinya iya 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 karena jujur ya penghasilan istrinya untuk beli burung oh itu namanya simbiosis butuh lagi Isma tapi benar saya setuju kalau namanya istri itu memang harus selalu siap siap gitu ngapain aja harus siap nah nanti kalau nonton jangan ketawa ya dimohon jangan ketawa ada satu pembahasan di kajiannya Habib bahwa seorang istri itu yang boleh gak minta dipoligami tapi harus selalu siap 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 apapun itu karena Habib tidak bisa meminta dari tempat manapun lagi karena tidak dibolehkan atau bukan tidak dibolehkan tidak boleh berpoligami oleh istrinya jadi istrinya harus bilang ya siap kalau gak aku teman-teman nih tambah pos nih siap Habib iya bagi nyangku tanah siap lagi tapi istrinya kalau gak mau suaminya nambah hari ini tapi gak mau macem-macem ketika suaminya meminta sesuatu harus bilang siap siap saya gak mau jelasin lagi sayang saya gak mau jelasin lagi lebih detail nonton aja Habib saya kenal sama nanti mohon maaf banget nih tapi sejujurnya Habib emang kepikiran ada keinginan kesana? saya gak punya keinginan karena istri saya selalu siap itu itu jawabannya kalau selalu siap insya Allah gak ada keinginan itu saya sayang Habib katanya bukan saya betul gak 건�Isistic iya masa itu saya ganteng ya soalnya gini saya di rumah sama istri saya sering keberapa kali kalau saya meminta ada beberapa alasan yang membuat saya jadi ya udah deh diklar itu harus siap gimana silahkan nonton diketahkan itu itu teklinnya pokoknya istri kalau enggak mau dipoligami harus selalu siap banyak sekali perempuan-perempuan luar sana yang menentang poligami mengharamkan poligami padahal itu halal gitu atau mungkin selalu menyalahkan suaminya kalau suaminya diam-diam punya istri lagi memang notabene secara agama nggak perlu minta isi istri tapi negara kan harus nah tapi kita juga harus terpaksa diri sebagai istri gitu sudah memenuhi kebutuhan suami belum sudah mampu untuk siap selalu belum ada yang lebih menarik tanyanya mudah ya gimana bih 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 kalo ente pagi dikasih sarapan sama istri kenyang nggak? kenyang kenyang dong kenyang siang dikasih makan lagi kenyang sore makan malam dikasih lagi kenyang lah tengah malam mau makan lagi dikasih lagi kenyang sehari 4 kali kira-kira mau nambah nggak di luar ya cukup lah, ditawarin aja udah kenyang karena istri selalu si siap itu konsep lagi terlambat jika yang jatuhkan kemampuan sana kalo bukan kemampuan ya? kalo mampu karena itu hanya mampu iya, jadi gitu aku pernah juga aku pernah kayak Nita juga kayak wah aku nggak mampu deh kayaknya aku mau nggak bisa ya kalo kamu nggak mampu ya mba harus dikasih orang yang mampu harus mempersiapkan gitu saya sungguh mampu Ya misalnya pasti bisa saya eeeeee eeeeeeeeeee eeeeee eee ee tapi ada juga ada juga ada juga serang suami yang dimana dia sekali makan juga cukup, udah kenyang atau kan karena dikuasa pagi suaranya udah cukup oh ada juga ada juga, udah cukup lah ya kan Yang penting enak makanannya Tapi balik lagi, tergantung juga Ada juga suami yang udah dikasih 4 kali makan Masih culamitan Mehmet Masih ada, itu baru gak benar Makanya kalau mau berpoligami Boleh, harus dilandasi dasar-dasar agama yang kuat Jangan bilang Ini kan sunahnya Rasul Udah belum menjalankan sunah terhadap istrinya Memberikan apa yang istrinya mau Menyenangkan hati istrinya Bukan malah menjalankan sunah Wajibannya membahagiakan istri Enggak terlaksana, bahkan malah menyakitin istrinya Dan yang terpenting cuma satu Banyak hal yang mengatakan poligami Wajibannya gak pernah dijalankan Bahkan dia wajib udah Sunahnya yang lain itu masih banyak Sudah puasa sunah Kemarin kita suah Terus puasa asyuro Lanjut lagi kan Puasa seneng kemis Puasa daul Puasa 13, 14, 15, 30 bulan Puasanya Rasulullah Yang dianjurkan Suat malamnya gak tinggal Apakah udah dijalankan sedekahnya Apakah sudah dijalankan sedekahnya Pasulnya kalau bersedekah Belum Kalau sunah banyak lagi Apakah hajinya sudah Apakah umrohnya sudah Menjadi sosoknya bagus Jadi kalau sunah itu doang yang diperhatikan ya Dan juga poin yang terpenting adalah Yang boleh nikah lebih dari satu tuh Ada empat golongan Yang pertama adalah Seorang raja Wajar dia punya keturunan banyak Biar menyebarkan Siar sebagai seorang pemimpin yang adil Adli kemaro Pemimpin yang adil Boleh Yang kedua Safwat pelangnya Orang kaya dermawan Wajar dia punya istri banyak Dia mau menurunkan kekayaannya Mau dibagi-bagi Yang ketiga adalah Bilmir ulama Dengan ilmunya ulama Ulama tuh boleh punya istri Tiga dua empat dua boleh Berarti model kaya Raja bukan Kayak raya Bukan Gila 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 Suami saya harus denger Di rumah kan Di rumah Di rumah Saya lebih jumpa Kati Kak Putri Minta olahraga berdua Di mobil Barang Habib Usman Di mana sih Minta olahraga Maaf Ini maksudnya Mobil sport Bukan mobil olahraga Oh ya Allah Mobil sport Bukan mobil olahraga Mobil sport itu Mobil yang stylenya Berarti ngapain sport Olahraga Nah Berarti kan gak salah interpretasi Kalau mau olahraga Jangan diartiin Harafiah ke Indonesia Gak bisa dong Mbak Gak bisa Mobil sport Bukan ngajakin olahraga Di mobil Bukan Padahal saya mau Panya Apa yang terjadi Olahraga Di dalam mobil Enak What? Olahraga Olahraga apa di mobil Karena di mobil Tidak bisa berolahraga Tentuannya apa? Kan beloknya susah Kan bom mobil nih Iya Mobil kan pegel Naikin ato Satu 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 Latihan gue ngombek Daripada kita ada yang ikut Mending kita ikut duluan Oh iya juga Yang penting apa-apa Siap habis itu Berarti masih ada rasa insecure ya Ibu Kartika ini ya Pastilah Namanya rumah tangga itu kan Istri cemburu ke suami Selama tidak berlebihan Menjadi berkah Istri suami juga Cemburu terhadap Wajib justru Cemburu terhadap istrinya Biar tidak Soalnya gini Perihal dirumah saya Istri saya tuh Nggak ada rasa cemburu-cemburunya Habib gitu Masa Saya kemana Ya terserah Mungkin karena udah percaya Itu Kenapa bagus Kalau yang bagus saya Maksudnya Habib Bagus kalau untuk punya pos kedua Itu berarti suami saya Bahaya peduli nggak sama suaminya Saya suka banyak kabar Suami saya kalau belum kurang Di atas jam 8 Biasanya saya suka tanya Tapi berarti Berarti kalau kayak gitu Mau punya pos keduanya Pos keduanya didatangin sebelum jam 8 malam Oh bisa bagi bagi Bagus ini strategi dan tekniknya ini Saya tahu gini Tadi nggak dateng ke rumah ini Saya 24 jam dijagain sama Istri Enggak Ini jujur ya Ini rumah tangga aku sama Habib ya Habib kalau Jadi aku tidak pernah pergi keluar melangkah rumah tanpa seizin hari Dan tanpa Habib Itu aku Tapi Habib nggak egois Habib setiap kali pergi Mau itu ngajar Mau itu meeting Mau itu kerja Habib selalu share lock sama aku Jadi 24 jam aku tahu posisi dia ada di mana Yang kedua aku selalu Telepon Habib telepon sekedar nanya Saya udah sholat ini belum Kalau misalkan lagi ngajar Saya telepon Dengerin di rumah Iya Jadi kalau Habib ngajar pun Pada saat aja tanya Habib cerama Habib langsung panggilan kalian ke aku Aku biar bisa ngedengerin Karena Habib bilang Percuma aku berbagi ilmu keluar Kalau Istri di rumah Nggak aku dapatkan ilmu Cokep luar biasa Besok aku juga telepon kamu Nanti di loudspeaker Biar denger suara burung Biar denger suara kamu lagi negosiasi burung Saya cuma biasa nanya sama suami saya Kalau udah pulang kemaleman Saya cuma titip pesen Share lock gak suaminya Enggak Jangan mau Jadi kenapa? Susah Takutnya nanti dia mainin yang lain Oh gitu Sampai disini Itu bukan saya Sampai disini Bercotor Ngecum Ini bahaya Terusin ya Ketika putri Lebih suka sama yang pengalaman Dibanding berondong Apa sih? Tapi itu betul Kalau ini bener Mungkin maksudnya Lebih mau sama Duda Daripada yang single Saya anak Sini Duduk dulu yang baik Jadi Jadi seorang Kartika Putri kan dulu dikenal sebagai Wah digilai Pria Orang gila Habib ya maksudnya Didolakan Didolakanlah gitu kan Kenapa tiba-tiba memilih seorang Habib Yang sudah punya anak tiga malah gitu kan Rame gitu ya Kalau dibisa bilang pilih ya enggak pilih ya Udah kodar Allah ya Udah jalani Allah gitu Tapi kenapa Habib Justru aku juga berpikiran gini Kalau enggak sama Habib Mungkin aku belum tentu bisa ngebangun rumah tangga Gitu Jadi orang tuh enggak bisa melihat cover luar Wah ini Duda Ini perawan Ini Duda gitu Terus jadi satu Gak bisa Karena mau ditanggung pribadi adalah Justru kan Kayak aku banyak banget kekurangannya justru Belum tentu kalau aku nikah sama single Si single itu mau menerima kekurangan aku Belum tentu yang kamu bilang saya Yang kuat Ya aku suka bercayanya sama temen-temen gitu ya Temen-temen yang biasa main nongkrong Berhari-hari kan baru tahu tuh aku tuh Semanja apa Serece apa Sel gimana gitu Sampai bilang Nau zem zalik Aduh ti kalau bukan Habib Mungkin lu sebulan udah dicerahin orang gitu Kalau bukan Habib Belum tentu bisa menjinakkan seorang katika putri Iya Padahal aku perempuan yang mandiri Yang semua bisa sendiri gitu Kalau aku nikah sama orang yang ilmunya dibawa aku Tidak mengerti aturan agamanya Allah Ya pada saat ribut dikit Udah gue pergi deh Bener nggak Kok saya inget istri saya ya Waktu itu saya pernah awal-awal nikah Berantem Pulang ke rumah orang tuanya Nah padahal Padahal pada saat aku juga pernah di titik itu Tapi Habib menyampaikan ilmunya bahwa Sayang kalau kamu pergi dari luar rumah Tidak saya ridoi Kemudian kamu ada apa-apa di jalan Maka kamu nggak akan masuk surga Sium bawa surganya aja Enggak Gitu Terus kalau kamu mau berumah tangga karena Allah Ya ikutin aturannya Allah Ketika ada masalah selesaiin secara agama Islam Kita buka kitab Kita buka Al-Quran dan Hadis Aturannya seperti apa Dan Habib juga fair Apabila memang Habib salah Habib nggak gengsi untuk minta maaf Malah Nabi mau ditambahin Saya nambahin apa saya Udah lengkap ya Nggak perlu aku tambahin lagi Kamu udah sempurna Masya Allah Masya Allah Itu kakakak yang sayang Dibu dari suami saya Nggak pernah keluar tuh dari suaminya Tapi itu penting loh Kayak Habib ya Yang mau aku dikit gitu Tapi dia selalu mau berapa Mungkin doanya Habib ya Istri saya Masya Allah Istri saya Masya Allah Ada contoh simple Yang luar biasa Iya kan Pertama gini Sayang Kamu gak boleh gini gini Kamu kayaknya gak gini 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 Iya kan Terus dia ngaji satu tempat Oh terjuta kamu bener sayang Terus dia ngejelasin apaan gitu Total Itu bener loh Kayak udah Kaudrat ya Bibi ya Istri itu kalau omongan suami Dinggain dulu Dia harus buka kitab yang aku ngajarin gitu Ngejelasin begini Ah itu mah kata Habib aja kali Itu mah kata kamu aja Iya ya karena aku istri kamu Makanya ngomong kayak gitu Oh sempat tuh ada fase begitu Tuh selalu Karena kalimatnya gini Ah itu kan kamu bisa-bisa ajain kamu aja Gak kamu diturutin gitu Ah bisa-bisa Contoh lah ya gini Kayak Kamu gak boleh ngemunggungin aku Kalau sepanjang malam aku ngari itu Ya kamu gak bagus gitu Karena Ah itu mah buat kepentingan kamu Kamu aja Gitu Pada saat ikut majelis talimana Dan Habib Masya Allah nya adalah Dia mau berbesar hati untuk Ya udah Kamu mau belajar dari mana yang lebih masuk Gak ada aliran A Aliran B Aliran C Gak selama itu Islam Tuhannya Allah Nabinya Rasulullah Saya anterin Dan Habib Asal gak menyimpang Asal gak menyimpang Dari ilmu agama Habib aja dia lebih dekat Baru menerima gitu Setahun kali Setahun tuh dinain terus Ilmu itu kayak Apa sih apa sih Langsung semenjak itu bawa Oh Masya Allah nih Ngapain sih harus Pergi keluar rumah Ninggalin anak Ninggalin rumah Untuk mencari ilmu Kalau di rumah tuh udah ada Tempat ilmu ya Kalau kata Habib Apa yang dikata Ente Enggak percaya Enggak percaya Enggak percaya Enggak percaya Enggak percaya Enggak percaya Kalau udah kayak gitu Isaya bener yang kamu ngomong Atau kemaren Iya Gapapa kan kamu harus tahu Dari orang lain dulu Tapi udah punya suami di rumah Oh gitu Iya Ngeri juga ya Hmm bisa ribut ntar pulang nih Terus ada kesukaan nggak sih Menerima anak-anak Habib yang Bukan darah daging sendiri gitu Gimana cara Masya Allah nya enggak ya Masya Allah nya enggak Tapi enggak seperti yang orang Nanti takutnya pada saat menjalankan menikah dengan Duda Merasa, ya karting kayak enak Enggak ada Ujian apa-apanya, enggak lah Pasti ada, setiap rumah tangga itu Pasti ada ujiannya Entah di anaknya, suaminya, istrinya Orang tuanya, mertuanya, tetangganya Linggungannya, pasti ada Ujian kembali Jadi justru Masya Allah nya gini Pernah nih satu ketika ya Aku tuh enggak sabar dengan anak-anak Karena dibilangin enggak nurut masalah makan kan ibu Makan enggak nurut Atau mereka masih berantem satu sama lain Aku tuh sempat yang dititik kayak Titik yang luar biasa lah Pas punya anak, tau anaknya juga sama Susah makan Tapi enggak, waktu belum punya anak Habib bilang gitu Maaf ya sayangnya Habib gitu Maaf ya sayangnya Mudah-mudahan ini menjadi pahala kamu Pahala sabarnya kamu untuk kehadapan anak-anak Yang kedua ketika aku discuss sama ibunya anak-anak Ibunya anak-anak juga Enggak deny gitu Iya betul mba, emang gimana ya mba solusinya Mba lah yang lebih bisa Anak-anak lebih denger ke mba Jadi kayak punya energi Makanya ketika kita capek dengan sesuatu Jangan curhat ke temen atau ke orang yang Enggak ada ilmunya atau tidak ada kompetennya Andai kata aku curhat sama neng ayah gitu ya Aduh capek banget deh itu Anak-anak enggak bisa dibilang Usah mba Pakanya gue bilang juga apa Ya kan lu sih mau sama duda anak-anak juga Atau bisa aja ngomong Ya udah kasih aja ke ini Ya udah cuakin aja lah Udah gak usah lurus Kalau orang gak punya ilmu begitu Ibarat layangan putus dia gak terkendali Melayang kemana aja Nah makanya ketika aku mempelajarnya gitu Ketika aku punya titik yang aku belum ada ilmunya Aku akan bicara kepada orang yang berilmu Gitu Aku gak akan bercerita dengan Atau temen aku lah temen deket aku Nah karena temen deket kita juga belum tentu berilmu Gitu khawatirnya dia malah memberikan masukan Yang bukan untuk kebaikan Malah memecahkan Jadi pada saat kayak gitu Untuknya suami berilmu Ngaduh sama suami Selingkungan gitu Eh gimana ya ini Ya udah Dan Habib pun ketika memang sebagai manusia Aku punya batasan gitu ya Sampai Habib bilang Yaudah aku dulu ya handle ya Gitu Atau anak-anak minta maaf Ayo sama bunda Gitu dan lain sebagainya Tapi lama-kelamaan berpikir lagi Pada saat punya anak tahu lagi gitu ya Ada apa dan lain sebagainya Terus di lingkungannya akhirnya Semuanya positif bilang Yaudah bersyukur lah Tanpa harus melahirkan Tanpa harus hamil Dikasih pahala anak Ngurus anak kan ada pahalanya sendiri Jadi ladang pahala Ya mungkin dulu ya Aku cuma nyari duniawi Punya ladang pahala tanpa harusnya susah Gak perlu capek-capek Hamil lain dan segala macem Iya kok Sakit ngelakirin Hamil juga berang apa Renkut banget Pernah ya Itu bukan Itu Kalau ada masalah Ngaduh tuh sama suaminya Di kamar Eh Tadi gak pake gitu sih Enggak Ngaduh apa nih Kalau di kamar Sama di dupang Mengaduh Lu kesah gitu loh Lu kesah Tuhan 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 Saya masih kurang hidup Mereka Hehehe Suaminya seru tepon Habib Ah Banyak-banyak bergalem Tapi sebenarnya gitu loh Kalau suami sabar Suami berilmu ya Kayak Habib aku ngerasain Habib sabar Yang aku tadinya Aku tuh udah memikir Bukan setan lagi Aku tuh nganggap diri aku tuh Lu kayak iblis gitu loh Langan-langan banget gitu Karena aku tuh Noing setannya banyak dulu Sebaik-baiknya orang Dulu menyalahkan dirinya Dia punya soal Untuk lebih baik Itu yang baik Tapi pada saat Habibnya Sabar banget gitu ya Habib tuh malah Menularkan itu ke Istri gitu loh Jadinya pada saat aku Ngelakuin hal apa Ya Allah gue malu amat ya Kayak mikir juga Salah gitu ya Iya Aku juga banyak belajar Masya Allah Jatuh 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 Jadi yang bener itu Jadi kalau ngaku-ngaku soleh Gak boleh Tapi kalau ngaku-ngaku salah Itu baru soleh Nah itu Hebat Itu temannya salah kan memang Betul Itu temannya salah Dan kembali lagi kepada Allah Selalu berharap Agar Allah maafin salam-salam Betul Suaminya gak ada ilmu kan? Belum Tapi tetap suami harus diikutin baiknya Siap suami Tapi kalau kamu punya temen harus Siap suami Lagi endorse Hai aku lagi pake baju ini Yang siap suami Ini pertanyaan terakhir dari saya Habib gimana caranya ngajak Tapi langsung dijawab siap Gimana ngajak ya? Nah itu selengkapnya ada dikat Aaaaaa Gak 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 Kalau Habib tuh tipenya Tidak pernah memaksa Tidak Tidak Saya catet dulu Habib tuh gak pernah maksa Buat istrinya gak Buat istrinya gak Buat istrinya gak Gak pernah maksa Gak pernah berkata kasar Dan membuat aku malu Contoh nih Mengajak Ngajak aku nih Sana aja gitu ya Aku gak bilang siap Justru Habib Oh yaudah gak apa-apa Aku rindu deh Tapi tetep aja Meskipun aku rindu Allah gak rindu Gitu Akhirnya kita jadi bikin Kalau Allah gak rindu Berarti kalau meninggal malam itu Masuk neraka Wah Dilanak malekat pada malam itu Wah Dicatet Dan yang kedua Kalau akunya lagi ngambang Habib tuh bisa bilang gitu Saya percuma ngambang aku Buang-buang waktu Kalau umur kita berdua pendek Gimana Nyesel nih kemudian Mau kemana Ma mau kemana Saya mau ada Terus Kalau aku alatannya capek Ini Bener nih Aduh aku kan capek Aku kan ngurus anak-anak Aku endorse Aku abis dari sana Sesuai Macem ini Ya itu kan itu kewajiban kamu Ini juga kewajiban Sama-sama kewajiban Yang mana ditinggalkan Itu yang dosa Kalau kamu kerja kan Pilihan kamu Aku gak nyuruh Asal aku alay Itu dengerin mah Terus kalau aku dengerin lagi Tapi capek Ya udah kamu diem aja Gak usah ngomong apa ya Yang penting Si Siap Jadi jangan jadi alasan Gak ada alasan Kalau kewajiban Gak ada alasan Amin Mau upacara siap ya Buru-buru ya Upacara siap Iya saya mau ketemu suami saya Siap Suami siap Ibu Kartika Habib terima kasih Amin Terima kasih banyak Belajaran masih orang Amin Ini dari semua Semua konten Kinos Gina Kayaknya ini yang paling Berfaedah Amin Bermanfaat Ada ilmu yang bisa dipaktin Yang bisa dijalankan Yang bisa di... Yang bisa di... Yang nonton Yang bisa di siap Ya... Ya... Baik doang mau nambah lagi gak sih Habib 7 lagi 7 lagi 7 lagi Totalnya jadi 7 Apabila 7 lagi 7 lagi Sudah ada 4 7 lagi Ya Buat Atta Halilintar Kamu terancam Selalu keluarganya Habib Dan juga Kartika Jangan kapok Kalau kita datang ke sini ya Jangan lupa di subscribe Dan juga di tonton Youtubenya... Kartika Putri Official Jangan disuruh promo Aku Ya Oke Pasti itu juga si Habib Ya bener Dan saksikan episode berikutnya Ngobrol Ngobrol Aktri Bersama saya Awasni Mbak Ayah Karena kami adalah Awasni Mbak Ayah Sampai jumpa Sampai jumpa